Masih soal difabel inspiratif, pemirsa pria parubaya penyandang disabilitas asal kota Bandung membangun sekolah luar biasa di kawasan Babakan, Ciparai. Ya, tidak ada biaya SPP yang ditentukan oleh pihak sekolah. Orang tua murid cukup memberi biaya sukarela kepada pihak sekolah. Siapa sangka, Tatang, pria parubaya penyandang disabilitas ini mampu mewujudkan impiannya. Berawal dari keprihatinan terhadap pendidikan anak-anak difabel yang membangun sebuah SLB ABCD di Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat. Penggunaan SLB ini merupakan renovasi dari rumah Tatang yang disulap sedemikian rupa. 11 kelas yang ada di sekolah ini dulunya merupakan kamar perukuran 4 x 3 meter. Sejak tahun 2003 hingga kini, jumlah murid didik Tatang terus bertambah. Mulanya hanya 5 murid, kini sudah mencapai 42 murid. Tatang menjalankan sekolah tersebut bersama dengan 12 guru lain, 5 guru merupakan ASN dan 7 guru lain berstatus honorer termasuk Tatang. Jadi orang tua kalau ingin menyekolahkan anaknya kan harus jauh. Nah bagaimana caranya supaya saya bisa meringankan beban orang tua. Nah awal mulanya seperti itu. Jadi awal mulanya dari keprihatinan saya terhadap anak-anak disabilitas ini pada waktu itu. Keberadaan SLB ABCD diakui orang tua murid membantu anaknya untuk memperoleh pendidikan. Selain lokasinya mudah dicangkau, orang tua murid tidak dipungut biaya SPP. Mereka cukup memberi biaya skorela kepada pihak sekolah. Pak Haji Tatang enggak mematok berapa SPP. Enggak ada, disini cuma ada SSOT, sumbangan sukarela, semangku orang tua. Jadi buat saya, ini sangat amat membantu saya bagi yang ekonominya mengembang ke bawah ya. Hingga kini, Tatang masih memiliki mimpi untuk mengembangkan sekolah luar biasa yang sudah ia bangun. Ia berharap seluruh anak defable mendapatkan pendidikan yang sama seperti di sekolah formal pada umumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupiter Meliana, Anyus melaporkan.